Baru-baru ini kisah seorang warga yang menabrak burung darah hingga mati viral di media sosial Facebook dan menghebohkan warga net Banjar Negara. Kisah ini bermula dari postingan akun Dwi Lisma ke media sosial Facebook. Akun itu bercerita bahwa keponakannya sempat menabrak burung darah dan diminta ganti rugi jutaan rupiah. IN pengendara asal Banjar Negara Jawa Tengah yang menabrak burung darah itu membenarkan kejadian tersebut. Dia mengakui sempat menabrak burung darah yang berhenti di tengah jalan dan enggan terbang. Namun saat kejadian burung darah tersebut masih hidup. Tak disangka insiden itu berbuntut panjang. Dikutip dari tribun banyumas.com, pemilik burung darah tersebut kemudian mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban. Sang pemilik saat itu meminta ganti rugi sebesar 2,5 juta rupiah. Pemilik burung darah bedali nominal uang tersebut sesuai dengan harga saat dirinya membeli burung darah itu. Pasalnya burung darah miliknya itu termasuk burung darah balap. Sang pemilik mengklaim burung darah miliknya kerap memenangi lomba sehingga harga yang ditawarkan wajar. Lantaran tak memiliki uang, IN sempat menegonya. Kemudian sang pemilik meminta separuh harga yakni 1 juta 250 ribu rupiah. IN yang tak paham soal dunia burung tentu tak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Bermaksud untuk menanyakan tentang harga tersebut di media sosialnya, kisah itu menjadi viral. Meski kisahnya telanjur viral di media sosial, IN ketika dikonfirmasi tidak ingin permasalahan ini melebar. Ia menganggap kasus ini selesai dengan damai atau kekeluargaan. Pihak kepolisian juga telah memediasi kedua pihak untuk menemukan jalan keluar. Proses itu masih berjalan hingga sekarang. Dia masih berharap pemilik ikhlas untuk tidak menuntut ganti rugi kepadanya. Pasalnya ia merasa tidak sepenuhnya salah dalam kejadian itu. Dia hanya menggunakan jalan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!